Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa dalam konferensi pers APBN Maret 2024, Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak hanya mencapai Rp342,9 triliun atau melambat dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Kementerian Keuangan menyebut perlambatan penerimaan pajak disebabkan oleh dampak dari anjloknya harga-harga komoditas. Kementerian Keuangan mengungkapkan penerimaan pajak terkontraksi hingga 3,7 persen per 15 Maret 2024. Penerimaan pajak hanya mencapai Rp342,9 triliun dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun lalu, senilai Rp356,2 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrauti mengatakan perlambatan penerimaan pajak disebabkan oleh dampak dari anjloknya harga-harga komoditas. Penerimaan pajak kita agak mengalami tekanan karena harga komoditas yang menurun mulai dari tahun lalu. Dan ini berarti perusahaan-perusahaan dalam hal ini mereka kemudian meminta restitusi karena pembayaran masanya mungkin lebih tinggi dibandingkan apa yang akan mereka laporkan pada bulan April nanti. Sehingga memang kalau dari sisi dengan restitusi netonya kita mengalami tekanan penerimaan pajak. Berdasarkan jenis pajaknya, pajak penghasilan atau PPH badan terkontaksi 10,6 persen menjadi hanya Rp55,91 triliun dengan kontribusi ke total penerimaan pajak sebesar 16,31 persen. Kemudian pajak pertambahan nilai dalam negeri turun 25,8 persen menjadi Rp65,03 triliun dengan kontribusi ke penerimaan pajak sebesar 18,97 persen. Adapun penurunan kedua pos pajak tersebut disebabkan oleh penurunan kesignifikan harga komoditas pada tahun 2023 yang berakibat pada peningkatan restitusi pada tahun 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Jeno. Ya, Pemirsa Menteri Keuangan Sri Mulyani Ndrawati mengumumkan bahwa APBN masih surplus Rp22,8 triliun per 15 Maret 2024. Nilai tersebut setara dengan 0,1 persen terhadap produk domestik bruto Indonesia. Ya, surplus APBN ini berarti pendapatan negara masih lebih besar dibandingkan jumlah pengeluaran atau belanja negara. Keseimbangan primer juga tercatat surplus Rp132,1 triliun. Adapun dari sisi belanja, Pemirsa, pemerintah telah menghabiskan Rp470,3 triliun sampai 15 Maret 2024. Realisasi itu terdiri dari belanja pemerintah pusat dan juga transfer ke daerah. Sedangkan pendapatan negara pada 15 Maret 2024 ini mencapai Rp493,2 triliun atau 17,6 persen dari target APBN 2024. Pendapatan negara berasal dari pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak. Ya, dari sisi perpajakan sendiri tadi sudah disinggung begitu ya bagaimana kemudian terjadi perlambatan. Namun, meskipun mengalami perlambatan, Pemirsa, Direkturat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa 10,16 juta wajib pajak ini sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau SPT Tahun Pajak 2023 per 24 Maret 2024. Angka ini meliputi 9,86 juta wajib pajak orang pribadi dan juga 297 ribu wajib pajak badan. Ya, sementara itu Pemirsa, selain mengungkap posisi APBN terkini, Menteri Keuangan juga menjelaskan isu-isu lainnya dalam konferensi pers APBN terbaru. Salah satunya terkait alokasi dana jumbo untuk program perlindungan sosial atau perlinsos di tahun 2024. Dan terkait hal tersebut, berikut kita simak informasinya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrauti mengungkapkan anggaran perlindungan sosial sebesar 496,8 triliun rupiah yang digelontorkan pemerintah dari anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 bukan hanya dalam bentuk pemberian sembako dan bantuan langsung tunai. Adapun total anggaran perlinsos tahun ini mayoritas untuk pemberian subsidi, seperti subsidi energi untuk BBM, LPG, dan listrik. Kemudian subsidi non-energi seperti subsidi pupuk, kewajiban pelayanan publik, bunga kur, bunga kaper, serta antisipasi penanggulangan bencana. Jadi, untuk supaya masyarakat, mungkin ya banyak yang menanyakan 4,96,8 triliun, 75,6 memang kemensos yang melakukan. Sementara sisanya ada di beberapa kementerian lembaga dan subsidi yang cukup besar dalam bentuk tadi barang, listrik, LPG, BBM, pupuk, kemudian kredit usaha. Dan kredit perumahan. Jadi, ini untuk memberi gambaran mengenai bagaimana APBN yang sudah mencadangkan Rp. 496,8 triliun untuk perlindungan sosial, yaitu yang langsung melindungi masyarakat. Makanya realisasinya adalah sesuai dengan program masing-masing. Sementara itu, Kementerian Keuangan menyatakan realisasi penyaluran program perlindungan sosial secara total. Hingga tanggal 29 Februari 2024 telah mencapai Rp. 37,9 triliun. Atau setara 7,6 persen dari pagu anggaran perlindungan sosial tahun ini senilai Rp. 496,8 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Juno. Ya, terkait anggaran perlindungan sosial atau perlindungan sosial ini yang lebih dari Rp. 400 triliun, kemarin memang cukup ramai diperbincangkan, terutama menjelang Pilpres 2024. Menteri Kuala sendiri menjelaskan, anggaran perlindungan sosial pada anggaran pendapatan dan belanja negara ini ternyata tidak hanya disalurkan melalui Kementerian Sosial, namun juga disalurkan melalui Kementerian Lembaga maupun non-Kementerian Lembaga lainnya. Ya, Menteri Kewangan menjelaskan penyaluran anggaran perlindungan sosial melalui Kementerian Sosial ditujukan untuk program Kartu Sembako, program Keluarga Harapan, serta asistensi rehabilitasi sosial. Sementara program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar ini melalui Kemendikbut Ristek, serta Kementerian Agama dengan total anggaran Rp. 30 triliun. Kemudian anggaran sebesar Rp. 49 triliun disalurkan melalui Kementerian Kesehatan untuk membantu masyarakat yang kesulitan membayar BPJS Kesehatan. APBN juga menganggarkan Rp. 10,7 triliun untuk bantuan langsung tunai desa. Dan selanjutnya penyaluran perlindungan sosial melalui non-Kementerian Lembaga sebesar Rp. 330 triliun. Ini digunakan untuk subsidi energi seperti BBM, LPG, dan juga listrik, serta subsidi non-energi seperti subsidi pupuk, dan juga kemudian bunga kur yang masuk dalam subsidi non-energi, serta antisipasi penanggulangan bencana. Dan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, subsidi energi terbagi dengan beberapa hal, dan juga non-energi juga untuk beberapa hal, sehingga memang tidak hanya serta-merta bantuan langsung tunai, ataupun bantuan sembako berupa beras, dari Perlinsos lebih dari Rp. 400 triliun tersebut. Ya, dari anggaran Perlinsos, Pemirsa kita beralih ke pernyataan terbaru lainnya dari Menteri Keuangan, soal pro-kontra aturan biaya cukai, soal barang bawaan penumpang dari dan ke luar negeri. Dan berikut kita simak pernyataan Menteri Keuangan selengkapnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberi penjelasan terkait aturan pembatasan barang bawaan dari luar negeri. Menurutnya isu ini menjadi polemik dan menuai kritik, karena adanya persoalan komunikasi dan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat, terkait aturan tersebut. Ia juga menilai masih ada kesalahan persepsi masyarakat terhadap peraturan tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang, sehingga menimbulkan keresahan. Saya sudah minta kepada Bia Cukai untuk barang bawaan tadi yang tujuannya sebetulnya lebih untuk membantu teman-teman yang melakukan kegiatan event di luar negeri yang membawa barang banyak gitu, yang kadang-kadang bahkan termasuk juga dari UMKM yang melakukan eksebisi, itu sering komplikasinya di dalam membawa kembali barangnya ke Indonesia. Itu yang sebetulnya tujuan dari PMK-nya, itu lebih pada hal itu. Itu nanti akan semakin diluruskan dan diperjelas, sehingga tidak membebani dan bukan menjadikan Indonesia menjadi outlier. Sementara kalau teman-teman dari Bia Cukai melakukan dan mengeksekusi dari kebijakan dari kementerian yang lain, itu juga kita akan terus koordinasikan, sehingga makin membuat masyarakat paham sebetulnya tujuan dari polisinya itu apa dan kemudian tidak menimbulkan keresahan atau berbagai reaksi negatif. Kami tapi berterima kasih terhadap masukan itu. Ada pun sebelumnya media sosial ramai membahas tentang aturan deklar Bia Cukai terkait perang bawaan penumpang. Bukan hanya bagi penumpang yang datang dari luar negeri, tetapi aturan serupa ternyata harus dijalankan juga oleh penumpang yang akan ke luar negeri. Sejumlah kalangan masyarakat mengelukkan kebijakan tersebut, karena dianggap akan mempersulit perjalanan masyarakat. Direktur Jenderal Bia Cukai Kementerian Keuangan Askolani memberi penjelasan terkait kebijakan pelaporan barang bawaan saat ke luar negeri. Menurutnya ini merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan penumpang untuk mempermudah proses kedatangan ketika kembali dari luar negeri. Dirjen Bia Cukai menjelaskan kebijakan tersebut masih minim dipakai oleh para penumpang, sebab saat kondisi normal ketika penumpang tidak mencatat barang bawaan yang dibawa ke luar negeri, pihaknya menyatakan tetap memberi layanan yang baik. Dalam hal ini, Dirjen Bia Cukai mengklaim kebijakan tersebut efektif dan banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha atau masyarakat yang akan menghadiri sebuah kegiatan di luar negeri, di mana mereka harus membawa perlengkapan untuk melakukan pameran, pertandingan, dan lain-lain. Meskipun demikian, pihaknya akan terus melakukan edukasi bagi pelaku usaha dan pihak terkait. Dan ia menegaskan barang-barang bawaan yang telah dilaporkan sebelum pemberangkatan, maka saat proses kedatangan nantinya barang tersebut tidak dikenakan Bia Masuk ataupun PPN. Sementara itu, pemirsa peneliti BRIN, Adin Maulana, menilai kebijakan melapor barang bawaan atau dekler ke Bia Cukai ada hal yang merepotkan. Kebijakan ini dinilai bukan solusi terhadap upaya pemerintah menertibkan praktek jasa penitipan atau JASTIP. Menurutnya kebijakan tersebut kurang tepat sasaran karena jumlah penumpang yang menjalani JASTIP cenderung lebih sedikit daripada pelaku perjalanan umum lainnya. Ya, pemirsa itu tadi tiga isu yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan dalam konferensi pers APBN terbaru periode Maret 2024. Semoga kita harapkan memang dari sisi APBN bisa semakin baik. Kemudian dari sisi kebijakan-kebijakan lainnya, seperti yang tadi menulai polemik di tengah masyarakat, juga ini tetap bisa dilakukan sosialisasi dan juga edukasi lebih lanjut sambil pemerintah melakukan evaluasi dari sisi kebijakan apakah kemudian harus diperbaiki, disempurnakan, ataupun mungkin ada dilakukan evaluasi dari sisi perubahan dan juga masyarakat harus bisa menerima peraturan tersebut dengan clean and clear.